This conference will now be recorded. Link untuk masuk di acara ini. Di sini kita bisa saling ngobrol, kemudian tukar analisa, dan mungkin bisa bertanya-jawab tentang apapun, tentang trading. Atau hubungin sales MFX untuk mendapatkan link masuk untuk akses di Morning Market Boss. Oke, kita mulai. Seperti biasa, kita akan memulai dengan mata uang forex dulu. Ini dari mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat. Ini kita lihat di sini. Kita gunakan time frame T1. Di sini kita melihat kemarin sedikit ada pergerakan, kekenaikan untuk mata uang euro terhadap dolar. Kalau kita hitung dari hari ini ke belakang, ini ada sekitar 4 hari ke belakang, ini mengalami tren kenaikan untuk mata uang euro-dolar. Ini sebabnya karena beberapa hal. Yang pertama adalah tentunya adanya outlook pelemahan dolar Amerika Serikat, dan kemudian aksi jual terhadap aset-aset berisiko. Ini sebabnya karena kekhawatiran kasus COVID-19 yang meningkat. Ini yang sudah hampir memasuki tahun ke-2 ini. Ini tahun ke-2 ini kembali adanya peningkatan untuk kasus COVID-19. Ini tentunya mengkhawatirkan kita dan akan mempengaruhi pergerakan market. Apa yang terjadi di tahun lalu, ini kita khawatirkan akan terulang kembali. Ini istilahnya dejavu. Ini yang harus diantisipasi oleh para trader atau para melihat market untuk tahun 2021 tentunya. Ini apakah market di tahun 2020 ini akan terulang kembali. Ini harus diantisipasi ya. Karena tanda-tanda untuk kenaikan kasus COVID-19 ini adanya peningkatan ya di dalam beberapa bulan terakhir. Peluang untuk pagi ini ya, ini untuk mata uang euro. Ini masih mengikuti tren bulis ya untuk mata uang euro ya. Ini dengan menargetkan resisten atas di 1,2180. Masih ada peluang sekitar 15 pip ya. Ini mengejar resisten atas ya. Kemudian untuk support bawah ada di area 1,2100. Kemudian untuk peluang mata uang euro ya pagi ini. Kemudian kita berpindah kepada mata uang posterling dolar ya. Kita lihat di sini juga mengalami kenaikan ya. Ini selama 4 hari terakhir ya. Kita lihat di sini ada formasi kalau kita analisa ya dari segi teknikal ya. Ini ada formasi doji ya di sini. Ini artinya apa? Artinya ada pembalikan ya setelah mengalami tren penurunan. Dan ini terjadi pembalikan tren kenaikan ya. Untuk pagi ini diperkirakan ya. Ini selain dari teknikal kita melihat dari formasi doji ya. Ini juga adanya isu-isu berita ya. Yang membuat posterling dolar mengalami penguatan ya. Yaitu adalah outlook positif pertumbuhan ekonomi Inggris. Ini yang juga memicu kenaikan dari mata uang posterling dolar ya. Pagi ini diperkirakan masih melanjutkan tren kenaikannya ya. Dengan menguji resisten juga di 1,4180 ya. Misalnya mau mengikuti ini peluangnya sudah cukup kecil ya. Ini harus diperhatikan juga ya. Untuk targetnya ini sisa mendekati resisten ya. Ini kurang lebih sekitar 10-15 pip ya untuk pagi ini ya. Ini yang harus dipaspadai ya. Jangan sampai targetnya kurang lebih 10-15 pip ya. Tapi terjadi pembalikan lebih dari target tersebut ya. Ini juga tidak worth it ya. Ini jadi harus diperhatikan peluang dibandingkan dengan resikonya ya. Sementara untuk mata uang posterling pagi ini ada sekitar 10-15 pip ya. Target untuk keatasnya. Kemudian kita berpindah kepada mata uang Yen Jepang ya. Di sini kita lihat juga ya lebih cenderung untuk mengalami penguatan ya untuk mata uang Yen Jepang. Nah, di sini ya. Ini disebabkan karena ditumpang meningkatnya kekhawatiran pelaku pasar ya terhadap kenaikan kasus COVID-19 ya. Ini yang memicu kekhawatiran pertumbuhan ekonomi global ya. Ini tentunya meningkatkan minat pada mata uang Yen Jepang ya. Yang kita tahu kalau ada permasalahan ya seperti meningkatnya kasus COVID-19 ya. Ini yang kita lihat seperti terjadi di tahun lalu ya. Ini tentunya market mulai melirik kembali ya aset-aset safe haven ya. Itu seperti komoditi emas dan kemudian juga di mata uangnya, di mata uang Yen Jepang ya. Ini yang membuat mata uang safe haven ya, yaitu Yen Jepang ini mengalami penguatan ya. Kemudian untuk hari ini ya, ini ada peluang untuk rebound ya, atau pembalikan ya untuk mata uang Yen Jepang ya. Dengan ada formasi sementara ada di double bottom ya, di sini ya. Ini dari segi technical ya. Ini menarjetkan batas resisten atas ya, di 109.50 ya. Oke, kemudian kita berpindah kepada mata uang Ausi atau Australia ya, di sini. Ya, di sini kita lihat juga sempat mengalami penurunan dan berakhir ditutup mendekati harga open ya, ini di mata uang Ausi ya. Ini karena tertekan oleh investor yang kembali mengkhawatirkan pertumbuhan ekonomi Tiongkok ya. Ini yang membuat memicu untuk mata uang Ausi dolar mengalami tekanan ya kemarin ini ya. Untuk hari ini diperkirakan mata uang Ausi dolar ya, ini akan terjadi rebound ya, untuk hari ini ya, dengan menarjetkan batas resisten atas di 0.78.15 ya. Jadi masih ada peluang sekitar 30 pip ya, ini dengan peluang untuk bulis ya, untuk mata uang Ausi dolar pagi ini. Ya, demikian untuk mata uang ya terhadap dolar AS, major currency ya, ini lebih banyak cenderung untuk mengalami penguatan ya, untuk pagi ini ya. Kecuali untuk mata uang yang Jepang ya, ini karena terjadi penguatan, diperkirakan hari ini akan ada sedikit rebound ya, untuk pembalikan untuk mata uang yang Jepang ya, sebagai aset-aset safe haven ya tentunya. Kemudian kita berpindah kepada indeks saham ya, ini kita mulai dari negara Jepang ya, indeks Nikke. Kita lihat di sini ya, kemarin sempat mengalami melemah ya, ini sebesar 525 poin ya. Ini karena pasar kembali mengkhawatirkan ya, kasus COVID-19 di Tokyo dan sejumlah negara Asia yang berpeluang menekan pertumbuhan ekonomi global ya. Jadi dengan adanya isu-isu berita yang terbaru ya, yang adanya beberapa peningkatan kasus COVID-19 di beberapa negara, tentunya ini akan berakibat mempengaruhi pergeraan market ya, sejumlah beberapa produk ya tentunya. Kita lihat seperti saham-saham atau aset-aset berisiko, ini tentunya semakin tidak diminati ini ya, dengan adanya peningkatan kasus COVID-19 kembali ya di beberapa bulan terakhir ya. Dikawatirkan akan terjadi seperti tahun lalu ya, ini kasus yang cukup tinggi ya di global ya, di negara-negara global ya, ini tentunya membuat untuk indeks ini lebih cenderung untuk kurang diminati ya. Ini ada beberapa peluang ya untuk pagi ini, ada peluang untuk mengalami rebound ya untuk indeks Nike pagi ini ya, ini dengan menunggu laporan industri aktiviti Jepang ya, pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan mempengaruhi indeks saham Nike ya, ini tentunya. Dan pagi ini sudah terjadi breakout ya untuk batas resisten di 28.340 ya, ini tentunya berita tersebut akan dinanti sekali ya, ini di pukul 11.30 ya, apabila terjadi kebiasaan. Sistem yang dirilis lebih baik ya, ini tentunya akan kembali semakin meningkat ya, atau mengalami kenaikan untuk indeks Nike Jepang ya. Kemudian kita berpindah kepada indeks Hanseng ya. Nah ini cukup menarik ya, untuk indeks Hanseng ini lebih banyak tren mengalami kenaikan ya, walaupun di tengah ketidakpastian pertumbuhan ekonomi Tiongkok ya, dan beberapa kasus COVID-19 ya. Kemudian beberapa negara di Asia juga mengalami lockdown ya, akibat bapak corona yang meningkat ya, ini sesuatu yang menarik untuk indeks Hanseng ya. Ini justru mengalami kenaikan. Dan bahkan pagi ini ya terjadi lompatan gap ya, penurunan ya. Ini tentunya kalau kita manfaatkan seperti strategi gap yang sudah saya ajarkan di kelas-kelas advat kemarin ya, ini kita bisa memanfaatkan dengan sistem gap tersebut ya, ini terjadi penutupan ya untuk teori gap ini ya, dan kembali memunculkan strategi gap baru ya, ini adalah yang lompatan ya. Mungkin kita bisa manfaatkan untuk di level-level di batas 28.757, ini saya kira ada batas resisten yang kita bisa manfaatkan untuk mengambil posisi seller ya, dengan memanfaatkan teori gap ini yang baru ya, ini ada dua kali gap ya, yang kemarin sempat terjadi gap down ya, ini kemudian sudah tertutup, dan kemudian ada strategisi teori baru ya, ini adanya gap up ya, ini ada jadi lompatan gap ya, ini kita bisa manfaatkan, mungkin kita bisa ambil posisi di area 28.746 di sini ya, kita bisa mencoba memanfaatkan untuk strategi gap ini ya. Ya, demikian untuk indeks ya, ini jadi dengan adanya isu-isu peningkatan untuk COVID-19 ya, ada peningkatan ini tentunya mempengaruhi sekali terhadap aset-aset bersiko ya, dan ini berimpas kepada aset Nikkei ya, indeks Nikkei ya, tapi tidak terpengaruh kepada indeks Hanseng ya, ini justru terjadi lompatan pagi ini ya, ini bisa kita manfaatkan untuk peluang tersebut ya, tentunya. Oke, kemudian kita berpindah kepada komoditi emas ya, ini. Ya, ini cukup menarik sekali ya, ini untuk, ini merupakan harga tertinggi terbaru ya, setelah sekitar sekian lama ya, sekitar 6 bulan terakhir ya, ini adanya harga yang cukup tinggi ya, ini mencapai di 1.870 untuk komoditi emas ya. Ini tentunya kembali, Pak Market atau pasar ya, mengalami kekhawatiran ya, dengan adanya peningkatan di kasus COVID-19 di beberapa negara, di global ya, di negara-negara global ya. Ini yang kita tahu, tahun lalu ya, ini sempat mencapai di 2.070 ya, untuk per try on-nya ya, ini cukup tinggi sekali. Ini dikuatirkan akan mencapai kembali ya, untuk peningkatannya. Sekarang sudah di angka 1.850 ya. Kalau saya lihat secara teknikal, ini kalau didukung dengan berita yang terjadi ya, ini saya perkirakan bisa mencapai di 1.950 ya, ini untuk trend emas ya, dari teknikal, kalau didukung oleh berita yang adanya peningkatan terus ya, untuk kasus COVID-19, ini yang harus diwaspadai ya. Dari segi teknikal, ini ada peluang ya, untuk menuju di 1.950 ya, di sini. Ya, di sini cukup ada resisten cukup kuat ya, sebabnya kalau kita sudah terjadi trend ya, di atas kurang lebih 200 pip, ya ini tentunya kita mulai melihat ya, time frame untuk jangka panjangnya ya, kita mulai dari weekly atau monthly ya, ini kita harus perhatikan untuk trend jangka panjangnya, tapi tentunya kita juga mengikuti untuk berita-berita ya, yang mendukung ya, ini seperti adanya peningkatan kasus COVID-19 kembali ya, ini yang sehingga minat terhadap aset-aset safe haven, ya ini tentunya kembali diminati ya, seperti yang terjadi di, seperti tahun lalu ya. Selain kekhawatiran kasus COVID-19 ya, tentunya adanya outlook ketidakpastian pertumbuhan ekonomi Tiongkok, ini yang menyebabkan kembali diminatinya untuk aset-aset logam mulia atau safe haven, ya ini ya, ini yang memberikan angin segar ya kepada komoditi emas ya ini. Pada saat ada ketidakpastian di situ ya, ini tentunya para investor atau peminat untuk logam mulia, ini akan meningkat tentunya ya, dan ini ada dua hal tersebut ya, yang menyebabkan kembali logam mulia atau emas ya, ini mengalami peningkatan yang cukup drastis ya. Kemudian kita berpindah kepada komoditi untuk oil ya, ini. Kita lihat juga untuk komoditi oil juga mengalami peningkatan ya, ini. Dua hari berturut-turut ya, ini. Ini tentunya disebabkan karena harapan naiknya permintaan dari pemulihan ekonomi di Juno Euro ya, ini yang menyebabkan harga minyak mengalami kenaikan ya. Bagaimana pergerakan untuk hari ini ya, pergerakan hari ini masih mengikuti trend bullish ya, ini dengan mengejar target di 66,75 dolar per barrel ya, ini untuk dibatas resisten pagi ini ya. Kemudian dari segi stokastik, ini masih memberikan dukungan untuk mengalami kenaikan kembali ya, ini tentunya untuk hari ini. Ya, untuk komoditi ini untuk logam mulia maupun untuk oil ini lebih cenderung untuk mengalami trend bullish ya, atau kenaikan ya. Ya, dengan adanya isu-isu berita ya, yang kita harus perhatikan, yaitu adanya peningkatan kasus COVID-19, kemudian mempengaruhi pertumbuhan perekonomian global ya, kemudian ditakutkan apa yang terjadi di tahun lalu, ini akan terulang kembali ya, ini bagi para trader, harap diantisipasi dari pergeraan, dari berita-berita terakhir ini ya, ini tentunya, dan ini tentunya berimpas kepada aset-aset seperti logam mulia ya, untuk oil, kemudian indeks saham juga terpengaruh ya, kemudian untuk dolar Amerika Serikat juga berpengaruh ya, dari adanya isu-isu peningkatan kasus COVID-19 terakhir ini ya, di beberapa negara. Ya, kemudian setelah kita membahas tentang teknikal ya, kemudian kita akan melihat ya, apa saja berita yang akan dirilis hari ini ya, yang akan mempengaruhi market ya. Oke, pukul 6.50 waktu Indonesia Barat akan menunjukkan laporan gross domestic ya, dari Jepang ya, di kuartal yang kedua, ini apabila dilaporkan lebih buruk, maka akan membuat melemah untuk mata uang Jepang ya. Kemudian pukul 8.30, ini ada laporan RBE ya, ini apabila dirilis lebih buruk dari perkiraan ya, ini akan membuat mata uang AUSI dolar mengalami pelemahan ya. Kemudian siang hari pukul 13.00 ya, ini negara Inggris akan melaporkan ya, dilanjutkan employment rates ya, ini apabila dilaporkan lebih buruk, ini akan memberi tekanan kepada mata uang Posterlink ya. Kemudian pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, Zunda Yuru akan melaporkan GTP ya, di kuartal kedua, apabila dilaporkan lebih buruk dari perkiraan ya, ini akan memberikan tekanan kepada mata uang Jepang. Jadi, dilanjutkan berita trade balance ya, ini juga akan mempengaruhi mata uang Jepang yang mengalami tekanan di pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian malam hari dari negara Amerika Serikat juga akan melaporkan building permit ya, ini di bulan April pukul 19.30. Apabila dirilis lebih baik dari perkiraan, ini akan memberikan tekanan ya kepada komoditi untuk emas nanti malam ya, pukul 19.30 ya. Ya, di sini ada peluang ya nanti malam bagi yang bertrading untuk komoditi emas ya, ini diharapkan dari berita ini akan menjadi trigger ya, untuk terjadinya koreksi penurunan ya, setelah terjadi tren kenaikan ya beberapa hari terakhir ya. Ini akan dirilis pukul 19.30 ya, ini harap dinantikan bagi yang trading untuk komoditi emas. Oke, manfaatkan peluang trading-nya hari ini ya. Oke, setelah kita membahas dari technical fundamental, kemudian kita akan mereview ya, live trading kita. Ya, menghasilkan sudah melebih ya, ini kita lihat di sini. Kita mengambil lima posisi ya. Kemarin yang mendapatkan take profit ya, ini dari komoditi emas ya, kita mendapatkan take profit, kemudian untuk mata uang ausi dolar, kita juga mendapatkan take profit ya. Untuk mata uang, posterling, dan euro, ini kita mengalami stop loss, kemudian untuk indeks, Hanseng, ini saya close ya ini sementara. Oke, jadi sementara masih 50-50 ya, ini ya, masih ada dua SL, kemudian ada dua TP ya. Oke, selama masih kita memasang pemasangan take profit dan stop loss, ini tentunya jangan khawatir ya, jadi dengan adanya take profit dan stop loss, ini mengurangi resiko ya, untuk adanya resiko yang cukup besar ya. Kita dengan adanya take profit dan stop loss, ini tentunya membatasin resiko, resiko yang ada di dalam trading ya. Dan kita tinggal kalau menotal aja ya, berapa yang profit dan berapa yang kena stop loss. Jadi kita untuk bertrading tentunya lebih tenang ya, dengan adanya pemasangan take profit dan stop loss ya. Oke, demikian untuk review signal pagi kita ya, ini. Oke, ini ada Pak Teddy, ya ini. Ya, selamat pagi Pak Teddy, ya. Tetap semangat. Ya, gimana Pak? Mungkin ada pendapat atau prediksi untuk komoditi emas ya, ini beberapa hari ini cukup mengalami kenaikan, atau mata uang ya, ini mungkin Pak Teddy sudah mulai melihat mata uang juga ya, untuk trading-nya ya. Mungkin ada prediksi atau analisa Pak Teddy yang bisa dibagikan di pagi hari ini untuk rekan-rekan para trader di acara Morning Market Watch ini. Oke, ini sharing dari Pak Teddy ya. Pak Teddy pasang by limit di 1867. Ya, ini di 1867. Oke, kita lihat dia. Sekarang di 1869. Oke ya, kurang 2 pip lagi ini untuk terkena posisi limitnya Pak Teddy ya. Kalau boleh tahu, take profit stop loss di area berapa Pak Teddy? Oke, di sini Pak Teddy menyampaikan target profit-nya di 1872. Oke, di harga tertingginya ini ya, di harga tertingginya ya. Kemudian stop loss di 1865. Oke, ya. Jadi, turun-turun naik ini ya Pak Teddy ya. Di harga tertingginya baru liquid posisi. Oke, ya cukup bagus analisanya ya. Semoga nanti bisa terkena posisi dan tentunya mendapatkan profit ya. Ini dapat info juga Pak Teddy ini memakai pivot ya. Oke. Dengan pemakaian strategi pivot ya. Oke. Sekarang di 1870 ya. Oke, kita nantikan apakah terkena posisi limitnya dan langsung terkena take profitnya ya. Mudah-mudahan. Oke, terima kasih Pak Teddy. Sudah berbagi posisi trading ini tentunya ya. Oke, kita lanjutkan dengan signal pagi ini ya. Ini kita akan melihat di sini apakah ada signal yang bisa kita manfaatkan. Oke, yang pertama saya mendapatkan dari MEFX ya. Untuk mata uang euro ya. Untuk mata uang euro. Disarankan untuk mengambil posisi beli ya. Di 1,2160. Sekarang di 21,66 ya. Oke, kita ikut ya. Ini posisi untuk MEFX euro. Oke. Oke, take profit di 21,64 ya. Kemudian stop loss di 21,56. Oke. 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 Terima kasih. Oke, ini sedikit ada kekeliruan untuk signalnya ini ya, 2164. Oke, saya akan coba menggunakan TPSL20 ya ini. Oke, kemudian kita masuk di dolar yen ya. Ini kita masuk di dolar yen, ada signal juga untuk mengambil posisi jual ya. Oke, saya akan coba mengambil posisi jual di Rp109.13 ya, ini mendapatkan Rp109.17 ya. Oke, saya akan coba mengambil posisi jual di Rp109.13 ya. Oke, ada di dua signal tersebut. Kemudian kita melihat peluang untuk memberitimas ya, ini oke. Ini kan saya coba mengambil posisi jual ini ya. Oke. Oke ya. Oke ya. Oke ya. Oke ya. dengan pemasangan take profit 5PB ya, ini untuk TPSL. Kemudian kita lihat peluang kembali yang lainnya ya, ini bisa kita manfaatkan. ya, ini belinya belum ada peluang, kemudian indeks kita lihat di sini. Oke ya. Ya, ini sementara untuk indeks juga masih menunggu, kita mau menggunakan teori cap ya, tapi kita juga menunggu wait and see ya. Kita akan lihat besok ya, kalau, karena trendnya masih mengalami kenaikan untuk indeks hanseng ya. Ini kita bisa mengambil peluang besok ya, ini untuk memanfaatkan teori cap ini. Kalau misalnya masih terjadi kenaikan ini. Oke ya, sementara itu dulu ya untuk signal pagi ini ya, yaitu adalah mata uang euro, dolar, kemudian dolar, yen, kemudian komoditi untuk emas yang bisa saya siar pagi ini ya. Oke, sekali lagi ini adalah signal, merupakan referensi ya. Untuk mengikuti silakan untuk mempertimbangkan, karena keputusan ada di tangan Bapak-Ibu sekalian ya. Tapi kita menggunakan sistem attack profit dan stop loss ya, tentunya ini kembali kepada keputusan Bapak-Ibu sekalian ya, para trader, apakah sesuai dengan strategi, signal yang saya berikan, atau tidak keputusan ada di tangan para trader tentunya ya. Oke, sebelum saya akhiri ya, ini saya akan membacakan rangkuman dari Morning Market Mover ya, ini selasa 18 Mei di tahun 2021. Yang pertama adalah ausi dolar ini mendapat peluang penggelak rilis notula rapat RBE, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian rangkaian data tenaga kerja Inggris, pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, menjadi faktor penggerak untuk ponsterling dolar ya, selanjutnya pidato gubernur POE, Andre Belly ya, ini ya pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, juga ditunggu oleh pelaku pasar. Kemudian data awal GDP dan trade balance serta employment change zune euro, ya ini akan dirilis pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, menjadi peluang penggerak untuk mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat. Kemudian laporan sektor perumahan Amerika Serikat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, ini berpeluang menjadi penggerak dolar Amerika Serikat ya, yang tentunya dapat berimpas pada harga emas dan harga mata uang utama lainnya. Ya, demikian untuk pagi ini ya, semoga bermanfaat bagi para trader di manapun Anda berada ya, sebagai bahan referensi di dalam per-trading hari ini. Semoga acara Morning Marketplace ini merupakan alternatif referensi ya, untuk bisa mendapatkan informasi up to date. Demikian saya, Soni Donograha, mengucapkan terima kasih banyak sudah join pagi ini di acara Morning Marketplace ya. Sampai ketemu kembali besok di acara dan waktu yang sama. Sukses untuk kita semua. Selamat pagi. Sampai ketemu kembali besok di acara.